Intro Sebanyak 65 personil gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, Dishub serta BPBD menggelar operasi pendegakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Kamis 21 Januari 2021 malam Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah Kota Bontang telah memutuskan untuk memperlakukan PPKM mulai tanggal 18 hingga 31 Januari 2021 Tujuannya yakni untuk menekan penyebaran COVID-19 di masyarakat Guna meningkatkan kesadaran masyarakat, patroli pengawasan dilakukan dalam setiap harinya Operasi ini penting dilakukan mengingat angka kasus terkonfirmasi positif di Bontang yang terus bertambah Dan untuk hari ini, jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Bontang mencapai 99 orang Usai menggelar apel gabungan di Makodim 0908 Bontang, Jalan Awang Long, Bontang Utara Petugas gabungan kemudian dibagi menjadi 4 tim untuk menyisir seluruh wilayah di Kota Taman Berada di kelompok 3, petugas gabungan yang diikuti Forkopimda menyisir sejumlah kafe di wilayah Bontang Selatan Tempat hiburan malam gembira serta peraklah tak luput dari pemeriksaan petugas Di sana petugas tidak mendapati aktivitas Kedua tempat ini dalam keadaan tutup atau tidak beroperasi Komandan Kodim 0908 Bontang Letkol ARH Khoyrul Huda mengatakan Secara garis besar, masyarakat Bontang sudah memahami tentang aturan ini Kendati demikian, masih ditemukan beberapa warga yang masih membandel Sesuai dengan perwali nomor 21 tahun 2020 Pihaknya hanya memberi teguran secara lisan kepada para pelanggar Namun jika masih tidak diindahkan, maka sanksi berat siap menanti bagi para pelanggar PPKM Secara umum, masyarakat sudah bisa mengikuti protokol kesehatan Namun masih ada, masih ada tadi satu restoran ataupun kafe yang belum menerapkan itu Itu sudah kita ingatkan dan tadi yang kedua kita ke tempat hiburan yang di daerah berbat Alhamdulillah dari Pak RT-nya tadi kita ketemui sudah disiplin untuk menutup karaoke Selama PPKM berlangsung ini Namun ada beberapa yang masih belum mengikuti aturan Hoirul Honda menambahkan, seberapapun usaha pemerintah dalam melakukan upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 Jika tidak dibarengi kesadaran masyarakat, maka usaha tersebut akan sia-sia Sebab itu, ia mengajak masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan Senada, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlinawati mengatakan Jika dilihat dari hasil monitoring kali ini, ia menilai masyarakat Bontang merupakan masyarakat yang taat aturan Kendati demikian ia menyebut, para petugas akan terus menggelar operasi seperti ini Hingga seluruh masyarakat memahami anjuran yang dikeluarkan pemerintah Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandim Sebenarnya masyarakat Bontang ini cukup taat Cuman memang kita harus memonitor karena masih juga ada beberapa yang tadi disampaikan Mungkin masih lupa, masih lupa, masih perlu diingatkan terus Makanya, insya Allah, kita akan lakukan terus patroli ini Sampai semuanya, sampai semuanya benar-benar memahami, mematuhi Apa yang menjadi anjuran, apa yang menjadi ketatan yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat Di lokasi yang sama, Kapolres Bontang AKBP Hanifa Martunas Siringo-Ringo menegaskan Para pelanggar PPKM dapat dikenakan sanksi Dimana sanksinya mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, hingga penutupan tempat usaha Hanifa menyebut saat ini tindakan yang diberikan lebih bersifat pendekatan Dan penutupan merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan Jika tindakan persuasif sudah tidak lagi didengarkan oleh para pelanggar PPKM Pemerintah, kita sudah melakukan teguran terhadap orang-orang atau masyarakat yang belum mematuhi Atau yang ditutupkan pelanggaran Manakala perbuatan itu diulangi lagi, dilakukan kembali Maka sanksinya akan kita lihat dan akan kita tingkatkan Ada teguran lisan, ada teguran tertulis, yang tadi seperti disampaikan Ada tiga jenis sanksi di dalam perwali 212, ada teguran, ada kerja sosial, ada tindakan polisional Secara bertahap kita lakukan dengan penuh kemanusiaan Kita tidak bisa setam-setam melakukan hal seperti itu Tindakan polisional itu dirinci merupakan tindakan penutupan Antara lain tindakan penutupan, tapi itu merupakan upaya terakhir Ya kan, upaya terakhir Jadi kita lakukan tindakan yang sesuai dengan perwali 21-2020 Dari Bontang, Kalimantan Timur Ekspos Kaltim melaporkan Terima kasih